Inilah dua anak remaja sang pembegal ulung. Dua pembegal cilik ini sebulan terakhir meresahkan warga Palangkaraya. Kini keduanya bertekuk lutut di hadapan kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya. Para pembegal cilik ini berusia sangat muda. TN masih 16 tahun, sementara R umurnya 15 tahun dan masih berstatus pelajar di salah satu SMA di Palangkaraya. Meskipun berusia muda, tingkah keduanya bak profesional. Enam kali beraksi di tempat berbeda, mereka dengan mudah merampas harta milik para korban yang seluruhnya adalah wanita. Bahkan mereka tak segan-segan melukai para korbannya. Seperti yang dialami Pascahliah, yang sampai patah tulang akibat tasnya ditarik paksa oleh kedua pembegal itu. Tasnya ditarik, terus saya jatuh ke aspal sebelah kanan. Dia dari sebelah kanan. Guru saya nggak melihat ini sih kaca spion gitu, saya nggak kerasa diikuti gitu. Cuma nggak tahu, tiba-tiba dia mepek gini terus menarik tas saya gitu. Selain menangkap dua pelaku begal di bawah umur ini, polisi juga menangkap dua orang lainnya yang menjadi penadah barang hasil kejahatan. Dalam penangkapan ini terungkap jika para pembegal juga mengonsumsi sabun. Yang ditamankan, ada dua orang pelaku eksemutor, kemudian dua lagi 480 sebagai penadah dari hasil kejahatannya. Kita tangkap di barang, ternyata ini satu, sedang, baru selesai menggunakan sabun-sabun. Polisi mendalami serius kasus pembegalan yang sudah meresahkan warga pelangkaraya ini. Termasuk menelusuri jaringan-jaringan pembegal yang diduga masih merebak di Kalimantan Tengah. Topan Setiawan, Laporkan, Untuk Net.